Pada hasil drawing 16 besar Liga Champions 2022-2023, Napoli harus berhadapan dengan Eintracht Frankfurt. Dengan hasil tersebut, pelatih Napoli Luciano Spalletti memberikan reaksi. Luciano Spalletti bereaksi atas hasil drawing 16 besar Liga Champions yang digelar Senin 7 November 2022 tersebut. Undian yang mempertemukan Napoli dengan Eintracht Frankfurt membuat Luciano Spalletti bisa sedikit merasakan lega. Spalletti merasa lega karena di dalam undian tersebut timnya terhindar dari pertemuan dengan raksasa Perancis PSG. Menurut Spalletti, Frankfurt adalah lawan yang sepadan di babak kelanjutan 16 besar Liga Champions. Walaupun Eintracht Frankfurt juga masih menjadi pemegang Liga Europe dan sedang naik daun untuk saat ini. Dalam pertemuan kedua tim, Napoli telah menghadapi Eintracht Frankfurt sebanyak dua kali sebelumnya. Mereka bertemu pertama kali pada tahun 1994 di babak 16 besar piala UEFA. Napoli kehilangan leg pertama di Jerman 0-1 dan juga menderita kekalahan 0-1 di leg kedua di kandang. Atas kekalahan tersebut, Napoli memiliki misi untuk membalas dendam di Liga Champions musim ini. Eintracht Frankfurt sendiri saat ini duduk di urutan kelima kelasmen Bundesliga dalam 13 pertandingan. Eintracht Frankfurt telah mengumpulkan 23 poin dari tujuh kemenangan dan dua kali seri. Sementara Napoli memunjaki grup A Liga Champions setelah tampil dominan di kompetisi ini. Napoli telah memenangkan lima pertandingan pertama mereka dan hanya kalah satu kali dengan skor 0-2 dari Liverpool di pertandingan terakhir. Untuk saat ini, Napoli juga berada di puncak kelasmen seri A dan saat ini unggul enam poin dari tempat kedua AC Milan. Dengan hasil tersebut, dapat memberi Napoli peluang kuat untuk memenangkan Ciudeto pertama mereka dalam tiga dekade. Dan berikut ada hasil lengkap undian 16 besar Liga Champions 2022-2023. RB Leipzig vs Manchester City, Clubbrook vs SL Benfica, Liverpool vs Real Madrid, AC Milan vs Tottenham Hotspur, Frankfurt vs Napoli, Parisia Dortmund vs Chelsea, Inter Milan vs Porto, dan Paris Saint-Germain vs Bayern München. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!